Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Pagi ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan Tentang Tuhan adalah sumber pertolongan kita Mari kita membayangkan kita sedang berpergian Membawa seorang anak kecil berusia kira-kira 2 tahun Mungkin itu adalah anak kita Atau keponakan kita Atau cucu kita Atau anak lain yang kenal baik dengan kita Kita membawanya ke sebuah toko mainan Disitu dia melihat mainan yang lucu-lucu Kemudian dia ingin memiliki mainan itu Padahal disitu ada pegawai toko yang berdiri menjagai mainan-mainan itu Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh anak itu Dia akan menoleh memandang kepada kita Atau ketika di tempat keramaian itu ada orang dewasa yang tidak dikenal Melihatnya sangat lucu Kemudian melambai-lambai kepadanya Menyuruh dia kemari Kira-kira apa yang akan dia lakukan Saya rasa dia juga akan kembali memandang kepada kita Seolah bertanya Karena dia belum bisa berbicara dengan begitu jelas Seolah bertanya Bolehkah Atau siapa dia Atau saya harus bagaimana Atau waktu ketika dia sudah capek berjalan Tidak sanggup melanjutkan perjalanan lagi Dia juga akan memandang kepada kita Seolah-olah meminta kita Supaya menghentikan perjalanan ini Ataukah menolong dia Menggendong dia Ketika ada kebutuhan Dia memandang kepada kita Ketika merasa tidak aman Ketika berada dalam keletihan Dia memandang kita Mencari pertolongan Karena dia percaya kepada kita Bahwa kita itu mau Dan kita itu pasti mampu menolong dia Hari ini ketika kita sedang dalam ancaman Penuh dengan berbagai kebutuhan Di dalam keletihan Dan di dalam kesesakan Dalam hati kita Kemanakah kita memandang Dan mencari pertolongan Masmur 121 Adalah sebuah nyanyian Pada waktu orang-orang Israel Berjiarah kebaik Allah Di Yerusalem Masmur 121 Berbunyi demikian Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Ia takkan membiarkan kakimu goyah Penjagamu tidak akan terlelap Sesungguhnya tidak terlelap Dan tidak tertidur penjaga Israel Tuhan lah penjagamu Dan berbahaya Mereka tidak tahu ada bahaya apa yang akan mereka hadapi Mereka was-was Tetapi mereka punya keyakinan yang kuat Bahwa pertolongan mereka adalah dari Tuhan Tuhan pencipta langit dan bumi Ketika kita melihat adanya bahaya Menemukan kekacauan Dan dihinggapi ketakutan Akibat wabah virus corona Pandanglah kepada Tuhan Seperti orang Israel Seperti anak kecil itu tadi Kita pandanglah kepada Tuhan Dan mengatakan Pertolonganku adalah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Sudara sekalian Tuhan ini adalah Tuhan yang stand by 24 jam Tuhan yang stand by 24 jam Dan tetap pegang kendali Firman Tuhan tadi mengatakan Dia tidak terlelap Penjagaannya itu sempurna Digambarkan dengan matahari Tidak menyakiti engkau Bulan juga tidak mengganggu engkau Artinya adalah Tuhan itu akan menjaga kita Dari segala bahaya dan kecelakaan Tuhan menjaga keluar masuk kita Ketika tiba-tiba virus corona Mewabah Apakah dunia sudah terlepas Terlepas dari kendali Tuhan Virus menyebar begitu cepat Ekonomi anjlok dalam waktu singkat Penduduk dunia berkurang dalam sekejap Apakah ini berarti Dunia sudah terlepas Dari kendali Tuhan kita Tentu tidak Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah Sesaat pun Lepas kendali atas hidup kita Dan atas dunia ini Dia adalah Tuhan yang tetap Pegang kendali Karena itu dalam kondisi seperti saat ini Mari kita terus memandang kepada Tuhan kita Dan mencari Pertolongan kepada Tuhan kita Dia yang bisa menolong para ahli Menemukan vaksin yang tepat Dia yang bisa menghindarkan kita dari virus ini Dia yang mampu menyembuhkan mereka yang terinfeksi Dia juga yang mampu bekerja Dalam kondisi yang buruk Untuk mendatangkan apa yang baik Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita menyatakan iman kita Dengan lebih tekun berdoa Mencari pertolongan kepada Tuhan Bukan pada yang lain Lebih tenang menghadapi Wabah ini Lebih berserah kepada Tuhan Karena kita percaya Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap Tuhan yang selamanya pegang kendali Percaya kepadanya Dan percayakan hidupmu kepadanya Ku memandang ke gunung Mencari pertolongan Pertolonganku dari Tuhan pencipta semesta Ku memandang ke gunung Mencari pertolongan Pertolonganku dari Allah pencipta semesta Alleluia 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 Pertolonganku dari Allah pencipta semesta Ku jadiku bebanlah Di haramku kuatir Dia yang diharapkan Tuhan Mencipti Semua